Banyak mobil mengesankan di Detroit Auto Show tahun ini. Namun salah satu yang paling banyak menarik perhatian adalah seri GT terbaru keluaran Ford. Supercar dengan mesin 600 tenaga kuda dan turbo ganda ini mulai diproduksi tahun depan. Ford belum menyatakan berapa harganya. Namun dipastikan pembeli mobil ini tipe orang yang lebih memikirkan prestis. GT harus bersaing dengan Acura NSX. Dengan detil mewah luar dalam, mobil sports ini menampilkan mesin V6 dan sistem hibrida BBM listrik terkini. Dengan daya lebih dari 550 tenaga kuda, NSX menawarkan 4 modus mengemudi dengan tingkat performa yang berbeda. Tak ketinggalan berbagai penawaran supercar lainnya mulai dari Porsche, Corvette, Bentley, hingga Maserati. Juga Alfa Romeo 4C Spyder dengan atap carbon fiber convertible. Selain manis dipandang, mobil ini pastinya sulit didapat. FCA hanya akan meluncurkan beberapa ribu unit, semuanya handmade di pabriknya di Italia. 45 mobil terbaru berbagai merek ditampilkan di Detroit Auto Show, mulai dari supercar hingga mobil hibrida dan listrik yang hemat energi. Pameran otomotif terkemuka ini berlangsung di Detroit, kota Tulang Punggung Industri Otomotif Amerika hingga 25 Januari. Dari Washington DC, saya Patsy Widahkuswara dan tim VOA.